Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster memperingati hari buku nasional yang akan jatuh pada tanggal 23 April 2024 Nah, sebelum teman-teman masuk ke tutorialnya kalian bisa lihat dulu nih hasil desainnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan Canva Free aja, teman-teman Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan masuk ke template desainnya kita dulu nih, teman-teman Kalian bisa cari dulu template dari ukuran desainnya kalian yang 21 dikali 29,7 cm yaitu ukuran kertas A4 Di sini aku mau pakai template flyer aja yang ada di Canva Kita bisa klik terlebih dahulu ya Setelah teman-teman masuk ke template seperti ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Nah, tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu nih konsepnya Konsep desainnya kita, ceritanya ada anak yang lagi baca buku kemudian dari buku itu keluar pengetahuan Nah, di dalam situ yang akan jadi highlight utama desainnya kita Tapi untuk bagian tengahnya itu, aku mau kasih warna gradient, teman-teman Sedangkan untuk blob ataupun frame yang ada di Canva tidak bisa dikasih warna gradient Jadi, aku mau pakai teknik manipulasi Sebelum itu, teman-teman klik dulu latar belakang desainnya kalian Kemudian kita klik dulu background color Kita klik tanda tambah Kita pakai warna gradient Untuk warna yang pertamanya, kalian ganti dulu dengan kode hex 4, 4, 4, 2, 5, 2 Kemudian untuk warna yang kedua, kalian ganti kode hexnya itu 4A, 5, FA, 8 Setelah kalian ganti warna gradientnya, kalian bisa pilih style-nya itu yang circular gradient Jadi, aku mau bikin bagian gradientnya itu di tengahnya terang Kemudian di ujungnya itu agak gelap, teman-teman Dan kalau sudah, kalian masuklah ke element Di sini kita cari yang namanya blob Kita klik dulu grafik Tonton bisa ambil yang ini, yang tersedia di card favorit Di sini kita perbesar dulu Kemudian untuk warna dari blobnya Kita akan pakai warna yang pertama itu F1 E7, D, D Kemudian, kalian taruh dulu di sebelah kanan Kalian rotasi dulu Dan kalian atur Nanti arah dari picking bagiannya itu Di mana, teman-teman Di sini aku mau buat dia di bagian atasnya Setengah bagian aja Tapi sedikit gitu ya, teman-teman Jadi, kita bisa copy paste Dan kita timpakan ke bagian kirinya Terus, kalian atur lagi deh Besaran dari blobnya itu seperti apa Misalkan nih, mau seperti ini Atau misalkan kita mau atur seperti ini Tuh, kalian bisa atur aja Sesuai dengan keinginannya kalian ya Oke deh, teman-teman Aku rasa aku mau aturnya seperti ini, teman-teman Kalian juga bisa aturnya Sesuai dengan keinginannya kalian Di sini bagian blobnya Aku perbesar dan aku ambil bagian yang ada di sininya Kalian bisa ikutin sama persis ya, teman-teman Kalau sudah, kalian bisa copy paste lagi Kemudian kalian tutupi area bawahnya Kita atur dulu rotasinya Kita perbesar dulu Dan sudah deh Teman-teman bisa lihat nih Bagian blob pertamanya Untuk menutupi 3 per 4 bagian desainnya kita Setelah itu Kalian copy paste aja blob yang ada di sebelah kanan Kemudian kita ganti dulu warnanya, teman-teman Untuk warnanya, kalian ganti dengan kode hex AE B 8 D 6 Kemudian kalian taruh di sebelahnya Kalian atur dulu Rotasinya sedikit aja ya, teman-teman Supaya ada perbedaannya sedikit Ketimbang blob yang sebelumnya Kemudian yang sebelah kiri juga sama Kalian copy paste Kalian geser Kemudian kalian ganti dengan warna yang sama Copy paste lagi Kalian taruh di bagian bawahnya Kita atur aja full ya Bagian bawahnya ya, teman-teman Jadi yang ada bagian luarnya Dua warna gini Cuma yang ada di bagian atasnya Bagian bawahnya nggak usah, teman-teman Kalau seandainya latar belakang desainnya, teman-teman Udah berbentuk seperti ini Udah ada gradiennya Udah ada blob pertamanya Dan juga blob keduanya Tandanya latar belakang desainnya Kalian sudah selesai Kita akan masuk ke step berikutnya Dimana kita akan masukkan Elemen utamanya dulu nih, teman-teman Yaitu gambar orang yang lagi membaca Kalian bisa cari aja di bagian elemen Reading Di sini, teman-teman bisa pilih dulu aja Elemen mana yang mau kalian pakai Kalian boleh pilih aja sesuka hati kalian Di sini kebetulan banyak sekali Elemen-elemen yang tersedia di Canva Free Jadi teman-teman bisa pilih aja Style elemennya itu Mau seperti apa Aku akan pilih dulu ya, teman-teman Sesuai dengan keinginannya aku Seperti apa Kita scroll dulu ke bawah Kita lihat-lihat dulu Nah, aku mau pakai ini aja ya, teman-teman Kita klik dulu Kemudian kita perbesar elemennya Kita atur posisinya ke bagian tengah Kita atur aja seperti ini Kemudian, kalau tonton lihat di sini Bagian pinggirnya itu tidak menyatu dengan area elemennya Masih ketutupan sama blob yang ada di bawah ini kan ya, teman-teman Jadi, kalian klik dulu blobnya Terus kalian geser deh Kalian bisa atur lagi bagian rotasi dari elemennya kalian Memang agak tricky ya, teman-teman Jadinya kayak ribet gitu ya Perlu atur satu-satu bagian blobnya Tapi tenang aja, teman-teman Dengan adanya seperti ini Jadinya lebih kreatif kitanya Oke deh, ini aku geser dulu Aku mau atur dulu rotasinya Sit Kayaknya sudah selesai Oke deh, ini sudah selesai, teman-teman Baru deh, kita kasih shadow di bagian bawah dari elemennya Kalian bisa cari aja elemen shadow Kita ambil aja yang free ya, teman-teman Kita ambil yang ini Kemudian kita timpakan ke area bawahnya, tempat duduknya Kemudian klik position, klik backward Dan kita turunkan transparansinya Kalian bisa turunkan kira-kira di 65 Kemudian kita atur dulu posisinya Dan kalian select shadow Beserta gambar elemen orang yang lagi bacanya Terus kalian klik group Supaya nanti ke depannya Ketika kalian geser-geser elemen di dalam desainnya kalian Jadinya nggak perlu geser dua lagi nih, teman-teman Langsung kalian geser satu aja Karena udah jadi satu bagian Setelah itu, kita akan hias dulu Bagian atasnya ini, teman-teman Bagian di mana ilmu pengetahuan itu keluar dari buku ceritanya Di sini kalian bisa cari aja di bagian elemen Dengan keyword yang satu ini Keywordnya, teman-teman jangan tulis pakai spasi Tapi kalian tulis sama persis Dan kalian sambungkan menjadi satu Untuk keywordnya itu Canva Patterner Class Object Di belakangnya tambahin huruf S Kalian bisa pause dulu aja video ini Untuk melihat keywordnya ya Karena kalau satu aja huruf ada yang salah Nanti keywordnya ini Nggak akan muncul elemen-elemennya, teman-teman Oke Di sini kita klik enter Dan nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini Elemen-elemennya, teman-teman Elemen-elemen ini yang akan kita pakai Untuk menghias area gradient yang ada di dalam Di sini kalian bisa atur aja Teterletaknya itu sesuai dengan keinginannya kalian Misalkan bagian laptopnya ditaruh di bagian atas Bagian kalkulatornya di bagian bawah Itu bebas ya Kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Tapi kalau seandainya nih Teman-teman pengen ganti keywordnya Dengan keyword lain Yang berhubungan dengan pengetahuan Kalian nggak mau pakai elemen yang satu ini Nggak apa-apa juga teman-teman Kalian bisa cari dengan variasi elemen lainnya Kemudian kalian taruh deh di bagian dalam gradientnya ini Oke deh teman-teman Untuk bagian elemen-elemennya Sudah berhasil aku atur seperti ini Kita atur di bagian dalam gradientnya ya teman-teman Kalau misalkan elemen kalian ada keluar sedikit ke bagian blognya Nggak masalah teman-teman Kalau sudah kita akan masuk ke step berikutnya Di step berikutnya kita akan beralih dulu Ke bagian latar ininya teman-teman Di kanan dan kirinya Kalau kita lihat di sini Bagian kanan dan kirinya itu Masih agak cenderung kosong Sedangkan nanti di bagian bawahnya Akan penuh dengan kalimat teksnya Selamat hari buku Jadi di sini di kanan kirinya Aku mau kasih pattern Ataupun gradient Supaya nggak kesannya itu polos banget teman-teman Untuk itu Kita masuk dulu ke bagian elemen Kita cari aja yang namanya glowy Gradient Kita klik grafik Di sini teman-teman bisa pilih aja nih Mana glowy gradient Yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Bebas ya teman-teman Kalian boleh pilih yang ini Yang ini Yang ini Banyak banget nih Yang tersedia di kanan favorit Jadi kalian bisa pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Aku akan pakai yang ini ya teman-teman Kita taruh aja di sebelah pinggir Yang kiri Kemudian kalian klik position Klik backward beberapa kali Sampai gradientnya itu Ada di belakang gambar si karakternya Jadi tidak menutupi area karakternya teman-teman Kemudian kita copy paste Terus kita taruh juga di sebelah kanannya Kalian atur aja posisinya Klik lagi backward Backward Sampai bagian gradientnya Di belakang gambar karakternya Oke deh Sudah selesai teman-teman Untuk gradientnya Sudah menyatu dengan area latar belakang desainnya kita Selanjutnya kita beralih ke teks utamanya kita Yaitu kita tuliskan Selamat hari buku nasional Yang pertama Teman-teman masuk dulu ke bagian teks nih Kalian klik dulu heading Disini kita tuliskan kalimat pertamanya Yaitu selamat hari Kita ganti dulu aja bagian teksnya ya teman-teman Untuk pemilihan fontnya Sebenarnya terserah teman-teman Mau pilih font seperti apa Bebas ya Disini aku akan pakai dua jenis font Yang pertama Font yang kesannya itu script Yang bersambung tulisannya Kemudian yang kedua Di bagian bawahnya Aku mau kasih quotes Atau tonton bisa tuliskan aja Tanggal dari hari bukunya juga boleh Di bagian quotes tadi itu Aku mau pakai font yang jenisnya itu handwriting Yang pertama Kita akan pakai font yang namanya itu Lumios Marker Kita akan pakai yang ini Kita perbesar sedikit Kita taruh di bagian bawahnya Pastikan teksnya teman-teman di bagian tengah desainnya kalian ya Kemudian kita ganti dulu teks colornya Untuk teks colornya kita ganti dengan warna 3B 3B 2C 5A Setelah itu kalian duplikat aja bagian teksnya Taruh di bagian bawahnya Terus kita perbesar sedikit Kita ganti kata-katanya dengan buku Nasional Kita taruh juga di bagian tengah dari desainnya kita Atau lagi tata letaknya Karena ini agak terlalu mepet Jadi aku mau geser ke bagian bawahnya Kemudian kita klik subheading Kita tuliskan Buku dan pintu adalah hal yang sama Kamu membukanya Dan kamu dapat pergi Ke dunia yang berbeda Kita ganti dulu fontnya Di sini kita gak akan pakai yang lumios marker Tapi aku mau pakai yang namanya Briden Wright Teman-teman bisa tuliskan aja Briden Wright Kita pakai yang ini Kemudian kita ubah juga Bagian teksnya Supaya dia lebih rapat Kemudian kita turunkan Line spacingnya sedikit aja Terus pindahkan deh Tekstnya ke bagian bawah Pastikan tekstnya teman-teman Di bagian tengah desainnya kalian lagi ya Oke deh Selanjutnya aku mau hias Dengan gambar love Di tulisan buku nasional Di bagian kanan dan kirinya Kalian masuk lagi nih Ke bagian elemen Kita cari aja yang namanya Heart Doodle Kita ambil aja yang free Di sini ada beberapa opsi yang free Kalian bisa pilih juga Sesuai dengan keinginannya kalian Kemudian kita ganti dulu Bagian warnanya Oke disini aku mau pakai warna yang ini deh 2D 304E Kemudian kita perkecil Kita taruh deh Di sebelah kanan dan kirinya Kalian bisa atur juga bagian rotasinya ya Supaya gak kesannya kaku-kaku banget gitu teman-teman Kita taruh juga disini Kita geser Kemudian kita atur deh Rotasinya Tuh Jadinya seperti ini Oh iya teman-teman Disini aku juga mau memasukkan Gambar elemen idea Untuk menggambarkan Kalau misalkan teman-teman baca buku Kalian bisa dapat ide Idenya itu dari pengetahuan-pengetahuan Yang ada dari bukunya itu Jadi kalian bisa masuk lagi aja Ke bagian elemen Kemudian kita cari aja idea Nah disini akan ada beberapa pilihan yang free juga Kalian bisa pilih aja Mana gambar idea yang mau kalian pakai Di dalam desainnya kalian Kita taruh dulu seperti ini disini Kemudian kita perbesar sedikit Sebenarnya sampai disini Desainnya kita sudah hampir lengkap teman-teman Tapi untuk setuhan terakhir Aku mau kasih semacam pattern Atau tekstur gitu Di dalam desainnya kita teman-teman Kalian bisa masuk lagi aja Ke bagian elemen Kita cari yang namanya Shining Particles Masih di bagian grafik Kalian bisa ambil aja yang ini nih Yang tersedia di Canva Free Kemudian kalian perbesar aja Sampai seukuran desainnya kalian Kalau sudah kalian klik dulu position Disini kalian lihat nih ada layernya Kalian pindahkan ke bagian bawah dari ilustrasi yang karakter Tuh jadinya seperti ini teman-teman Tidak ketutupan bagian karakternya kita Dan tara Sudah deh selesai teman-teman hasil desainnya kita Kalau seandainya kalian sudah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Kalau kalian mau download dan kalian posting di media sosial Downloadnya itu sebagai PNG Tapi kalau seandainya nih Kalian pengen print dalam bentuk poster Kemudian kalian tempel di mading sekolah Di kelas kalian Kalian bisa downloadnya sebagai PDF print Lebih baik lagi Kalau kalian pilih color profilnya itu yang CMYK Supaya nanti ketika di print Hasil warnanya itu tidak berubah teman-teman Gimana teman-teman Simple banget kan untuk bikin poster Hari Buku Nasional menggunakan Canva Free aja Yuk teman-teman langsung dipraktekin juga Bikin versinya kalian Nanti jangan lupa ya Tag aku di Instagram Sorry dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku juga di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya tonton dapat info nih Kalau aku ada upload video baru lagi Jangan lupa share video ini Ke teman ataupun keluarga kalian Yang lagi belajarkan Pak Supaya kita bisa sama-sama belajar Teman-teman Thank you Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye